Saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperpanjang PPKM level 3 yang dimulai dari tanggal 10 hingga 23 Agustus 2021. Namun PPKM level 3 kali ini, pemerintah Provinsi Gorontalo berencana membuka sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti membatasi 50% siswa dari jumlah yang ada dan menjaga jarak 1,5 meter antara siswa 1 dengan siswa lainnya. Tingginya kasus COVID-19 di Gorontalo membuat pemerintah Provinsi Gorontalo memperpanjang PPKM level 3 yang dimulai dari tanggal 10 hingga 23 Agustus 2021. PPKM level 3 kali ini diterapkan di semua kabupaten dan kota karena Gorontalo masuk zona merah penyebaran COVID-19. Meski demikian, pada penerapan PPKM level 3 ini ada sejumlah aturan yang dilonggarkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, yakni rencana belajar tatap muka di sekolah. Namun pembelajaran tatap muka di sekolah akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya membatasi 50% siswa dari jumlah yang ada, dan juga menjaga jarak 1,5 meter antara siswa 1 dengan siswa lainnya. Masih diperpanjang mengikuti Inmen Dagri nomor 32 dari tanggal 10 sampai dengan 23 Agustus. Dan itu sudah semua kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Gorontalo masuk pada level 3. Sesuai peraturan pada level 3, antara lain, level 3 pada Inmen Dagri 32 itu sudah membolehkan belajar tatap muka dengan pembatasan 50%. Tetapi dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga masih mengkaji untuk menentukan waktu pembukaan sekolah. Pembelajaran tatap muka di sekolah akan diterapkan jika vaksinasi siswa dan guru di Gorontalo sudah melebihi 50%. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo.